Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, izinkan kami disini saya merasa terhormat untuk bisa sharing, menyampaikan satu sedikit cara pandang terhadap bangsa Indonesia, negara yang kita cintai dalam perspektif nanoteknologi. Kisah ini dimulai sebenarnya ketika saya melihat sebikian banyak ya kekayaan alam kita, sumber daya yang kita miliki, mineral, kita eksplorasi, eksploitasi kemudian kita kirim, kita jual ke luar negeri dengan harga yang cukup murah, termasuk kopinya Pak Anumali tadi, dengan harga yang sangat murah, dalam jumlah yang banyak sekali, jumlahnya yang sangat banyak, sampai bahkan kadang-kadang merusak lingkungan kita. Nanti tiba-tiba sekian lama kemudian kita beli lagi, kita impor barang-barang ini dengan harga yang cukup mahal, 2-3 kali, bahkan 10, 1000, bahkan sampai 100 kali dari apa namanya, harga bahan yang sama padahal, tapi setelah diolah kemudian kebelek Indonesia. Padahal disini saya sebagai peneliti, mungkin saya riset tentang nanoteknologi di mana kita itu merekayasa material dari sesuatu yang mungkin tidak memiliki arti, maksudnya tidak terlalu, apa namanya, karakternya tidak terlalu ada, kemudian kita coba perbaiki, sehingga kita merekayasa, sehingga menjadi material yang berdilai tamanggah tinggi, sehingga mungkin bisa, kalau kita jadikan sebuah produk, mungkin harganya jadi mahal. Nah ini makanya, kalau seandainya kekayaan alam ini yang kita memiliki, kita rekayasa dengan nanoteknologi, mungkin kita akan mendapatkan sebuah cara pandang baru dalam memperlakukan kekayaan alam kita. Sebenarnya saya ingin memulai, sebenarnya nanoteknologi ini, tadi saya diskusi panjang lebar, apa sih nanoteknologi ini, mungkin kita tahu permen nano dengan berbagai macam rasa, iPod nano, atau yang mungkin sering muncul di televisi, nano karno ya. Sebenarnya nano itu adalah, kebanyakan nanometer ya sebenarnya, singkatan ya, nanometer di mana satu per sepuluh bangga satu miliar, berapa sih tipisnya atau kecilnya nano? Itu kalau Bapak-Ibu sekalian punya rambut, rambut ini bukan dibelah tujuh ya, dibelah untuk mendapatkan satu nano, dibelah lima puluh ribu kali, jadi lima puluh ribu kali, baru kita mendapatkan satu nanometer ya rambut kita. Jadi kalau seandainya ukuran meter ini kita asumsikan seperti skalanya adalah bumi, maka nano itu kira-kira sebesar bola pimpong, jadi manusia berukuran bumi, meter, skala meter bermain-main di bola pimpong, kira-kira seperti ukurannya ya. Mengapa kemudian nano ini menjadi penting ya, ini saya ingin sampaikan, sebenarnya barangnya sama, selama ini pemikirannya sama, mengapa ini saya contohkan, misalkan, mengapa ini barang yang sama, bahan baku sama ya, grafit sama intan, kalau Bapak-Ibu sekarang pilih yang mana ini coba. Jadi ini barangnya sama sebenarnya, tapi mengapa mereka yang satu mahal, yang satu murah. Kita lihat, ternyata strukturnya di level ini 0,6 sampai dengan 2 nano ya, ukurannya grafit ini, ternyata bentuk strukturnya seperti ini, tetapi kalau intan itu seperti ini, jadi keras ya. Sehingga dia karaknya keras, tapi bagus ya, mengkilap, sayang tidak menghantarkan listrik. Kalau ini lemah, tapi menghantarkan listrik. Tiba-tiba dewasa ini, bahan baku yang sama, karbon, manusia menemukan karbon nano-cup ya, yang mana dia kekuatannya 250 kali kekuatan baja, tapi dia bisa menghantarkan listrik. Loh, kuat tapi bisa menghantarkan listrik, selama ini kan tidak ada seperti itu. Bahkan ditemukan lagi bahan baku yang sama, karbon, flurence ya, gimana kayak bola itu ya, ada isinya 60 ya, atau mungkin bahan-bahan lain, mungkin seperti ini karbon ini satu punya berbagai macam bentuk, bahan bakunya sama, tetapi berbeda barang secara besarnya. Bapak sekalian, mungkin emas, mungkin warnanya kuning ya, tapi kalau kita pada level nano, warnanya jadi merah. Loh, ini apa yang terjadi? Jadi inilah pandangan-pandangan baru, paradigma baru tentang memandang teknologi itu sendiri. Jadi manusia atau benda di dunia ini sebenarnya, jadi ukuran ditentukan oleh ukuran nano ya. Kita mengapa, jadi material nano itu seperti blok lego ya, jadi manusia ini blok legonya apa sih? Ketika kita bersusun oksigen, nitrogen, hidrogen ini bersusun ukurannya 2 nanometer, ini berbentuk DNA, ini menjadi penyusun utama dari makhluk manusia di muka bumi ini. Jumlahnya ribuan, bahkan miliaran, mulai dari Adam sampai akhir nanti tidak ada yang sama, karena mungkin perbedaan di titik, ini ada hidrogen di sebelah sini, nitrogen di sebelah sini, bahan bakunya sama, nitrogen, hidrogen, tapi kita berbeda. Makanya di samping beda nasib ya, sama Beckham ini dan Tukul, kita ini juga beda ketika ukuran nano, penyusun kita ini berbeda penyusun kita. Tidak hanya manusia dan sekalian, seluruh benda, benda mati saya tadi sebutkan tadi, itu semuanya berbeda ketika kita punya masalah level nano. Berbeda ininya, karakternya akan berbeda. Inilah mungkin sedikit cerita. Sebenarnya fenomena nano di alam itu banyak ya, kita mungkin bisa melihat toke atau cecam, mengapa kok lari di atas tidak jatuh gitu ya, itu dia punya spatula nano, atau mungkin di sini kunang-kunang yang membawa generator listrik di belakang, tidak sampai, tidak mati-mati sepanjang malam ya, atau mungkin bunglon yang seenaknya saja bisa warna merah, warna hijau dan lain sebagainya. Ini semuanya menggunakan nano ya. Saya, hasil riset saya, saya menemukan, ternyata ya, ini karbon tembaga oksida, saya masukkan ke dalam air, ketika ukurannya itu 150, partikel 150 nano, ini warnanya hijau, tapi ketika ukurannya 50 nano, warnanya jadi coklat. Karakternya berbeda ternyata, bendanya sama, karakternya berbeda. Lalu apa yang terjadi ketika benda-benda ini kita bisa menguasai ukuran-ukuran partikel yang kita buat, memiliki coklat yang berbeda. Nah ini contoh yang sangat mudah nih, hadirin sekalian mungkin kita lihat, ini toner, di dalamnya ada item-item ya, gitu, kayak kelihatannya karbon ya, padahal itu adalah dengan harga yang mahal ya, ini 10 ribu, bahkan 100 ribu, ini basal dari pasir besi. Pasir besi itu berapa harganya? 100 perak, saya kemarin nemukan 60 perak per kilo. Tiba-tiba diekspor ke Singapura, dihancurkan, dimurikan sekitar 500 nano menjadi toner yang harganya sekian kali lipat. Atau mungkin produk-produk nano sebenarnya banyak, ada yang sekalian, oh nano itu tadi diskusi ya, komputer yang sangat canggih sekali, enggak juga sih sebenarnya ya. Nano itu mungkin di televisi lihat, patigon dengan gingseng, nano gingseng, ada tuh di televisi itu. Atau anlin dengan, apa namanya, kalsium, nano kalsium. Atau mungkin Bapak-Ibu sekalian udah memakai, apa nanya, kaus kaki antibakteri ya, yang tidak bau, antibau. Atau mungkin di sini satu contoh, nanotekstile, mungkin bisa di setel film contoh nanotekstile. Nah ini nanotekstile ini, jadi dia tidak kotor, dikasih air, dikasih apa, mengotor, kecap pun dia, apa namanya, dimasukin, dicilupin, diangkat juga tidak kotor. Aduh, berarti deterjen enggak laku di sini, ya kan. Terus mungkin ada lagi, ini pakai sepatu nano ya, bisa melompat enam kali lipat ya, tinggi. Atau mungkin di sini agak gelap, ini pakai baju tentara yang anti peluru, ringan, tetapi kita ditebak, dia menjadi kuat. Atau mungkin ini bunglon ya, di belakang ada baju, apa namanya, yang bisa sembunyi ya dari ini. Banyak ini aplikasi akulis nano yang ada di Indonesia. Kemudian, kalau kita, ini mungkin yang banyak di mobil yang anti kabut ya, kendaraan kita, supaya enggak kabutan kalau hujan di Indonesia ya kan, ini dengan nanopartikel kita semprotkan, nanti tidak akan terjadi kabut. Jadi, ini seperti ini, kalau kita lihat sekarang, jadi jumlahnya produk-produk nano itu lebih dari seribu ya, jenis produk yang sudah masuk di pasaran, dan itu masuk ke Indonesia ini. Kalau Indonesia enggak segera bangkit, waduh bagaimana ini. Jadi, nano ini akan memberikan sebuah revolusi ya, seperti revolusi-revolusi yang terjadi selama ini. Jadi, revolusi, ada empat revolusi industri yang terjadi, ini masing-masing revolusi ini memerlukan waktu 50 tahun, sehingga 200 tahun sampai sekarang ini, kemudian tiba-tiba nanoteknologi ini impaknya sama dengan empat revolusi yang ada, tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, sangat singkat sekali ya. Ini, apa namanya, prediksi para pakar ya. Jadi, kalau kita melihat di sini, makanya kita mau enggak mau, kita harus cepat ya, masuk ke dalam ini. Indonesia memiliki potensi yang sangat kuat, apa namanya, banyak sekali. Kita negara yang terpopulasi terbesar, di Asia nomor tiga, keempat, bahkan kalau kita lihat ini, kita kekayakan energi seberai alam keragaman flora dan fauna. Saya ingatkan, kalau saya sekolah di Jepang, di Jepang itu buah itu cuma empat jenisnya, yaitu apel, anggur, jeruk, kesemuk mungkin ya, cuma empat itu aja. Enggak ada juwet, durian, salak, manggis, blimbing, aduh, dan lain-lain, tidak ada, sampai kita enggak bisa nyebutin nih, sawo, aduh, enggak ada. Buah naga, enggak ada malah. Pokoknya enggak ada, ada empat itu aja di Jepang. Ini semua ini sumber obat ya, obat-obatan, sumber macem-macem lah, mungkin nanti akan bicara masalah kesehatan ya. Ini sumber ya, coba temulawak hari ini sekalian. Ini kalau di pasar kita lihat, ini ya ampun harganya cuma 2000 perak temulawak. Pupuk aja harganya sekilo itu seribu ya, sekitar seribu. Ini enggak nyampe ini, enggak balik modal ini. Tapi kalau kita buat kurikuma ini, kita nano, kita buat nanopartikel, kita jadikan sebagai obat herbal ya, ini harganya menjadi 1 juta per kilo, kira-kira. Ini hampir seperti itu ya. Coba bayangin, kemudian ini kumis kucing. Orang Jerman kalau datang ke Indonesia, yang dicari kalau obat-obatan herbal pasti ini. Kumis kucing ini, ya obat apa namanya, batu ginjal, darah tinggi, dan lain sebagainya ya. Ini dicari, apa namanya, kalau kita buat nano kumis kucing misalkan ya. Ini harganya sekitar bisa sampai 100 ribu sampai 10 juta per kilo. Luar biasa kita ini. Enggak ada di Jepang kumis kucing, enggak ada. Coba aja cari, kalau enggak percaya ya. Coba, ini daun gambir, Bapak-Ibu buat suruh itu ya daun gambir. Ini daun gambir dari Sumatera ya, ini dibuat, diekstrak. Ini harganya 1 kilo, 20 ribu, sedih saya. Dijual ke orang India, kemudian setelah diambil, diekstrak, nano katekinnya, diambil. Ini Indonesia mensupply 80 persen kebutuhan dunia akan obat-obatan menggunakan katekin. Bayangkan. Ini harganya 20 ribu per kilo, di Eropa dijual 80 euro per gram, atau 100 juta per kilo. Aduh, bagaimana ini? Enggak pusing kita ini, negara kita ini kaya, kaya. Ini pasir kuarsa, pasir kuarsa, Bapak-Ibu sekalian, ini dikotakin, masuk, dimasukin kontainer, dikirim. Ini harganya berapa? Kita membuat nano silika, nano partikel silika. Kemarin saya beli di batch itu 3,5 juta per kilo. Wah, amazing. Kita ini sebenarnya, lalu bagaimana Indonesia ini? Makanya ini, hari ini sekalian, mari kita melihat memandang kembali kekayaan alam kita. Coba, sebenarnya saya tidak ingin, tidak peduli sebenarnya. Kita sebenarnya tidak perlu peduli mengejar ketinggalan kita tentang teknologi canggih, komputer. Saya tidak tahu nih, laptop slim super canggih. Saya lihat kemarin harganya itu 3,3 juta. Hah, saya bilang gitu, 3,3 juta harganya, bayangkan, ini berapa keuntungannya dia? Dia harus investasi peralatan, investasi teknologi, sekolah, dokter juga belum tentu bisa membuat ginian. Benar, saya sudah sekolah dokter, belum bisa membuat ginian. Berapa tahun, saya 14 tahun, saya di Jepang belum bisa membuat ginian, bayangkan. Terus kemudian kita lihat HP, HP mungil super canggih. Tadi kayaknya sih, bukan HP merk Indonesia ya. Ini, super mungil, bahkan saya dapat harga 180 dengan pulsa 50 ribu. Aduh, ini untung berapa mereka, lihat negara-negara maju ini untung berapa coba. Negara-negara yang maju ini untung berapa dia dengan jualan seperti ini, coba bayangkan. Kita bayangkan, kita kalau gitu sudah beli HP dengan 1 kilo, beli mobil deh, dengan 10 kilo gambir, kita beli mobil. Begitu dong, ya kan kalau kita menguasai nanoteknologi. Kita gak usah, Mona bukan yang gak usah, nanti, belum saatnya kita melakukan ini. Jadi, hadirin sekalian, ini sebenarnya pemain nano, aktor nano, kesempatan kita untuk main itu bagaimana sih aktor nano itu ternyata ini industri kecil. Ini sekarang industri di China, industri India, industri kecil ini saat apang kemenin memakan, melahap industri-industri raksasa ya. Asetnya sangat besar, meskipun kecil lebih besar, tapi bisa memahat aset-aset raksasa. Dan kebutuhan dari, ini menurut informasi dari scientifica, kebutuhan dari nanopartikel ini terus-menerus meningkat 10 kali lipat dari tahun 2015 ke 2010. Dan ini terus diprediksi akan rangkat. Jadi, Indonesia ini sudah lah bergerak kerasanah, hadirin sekalian. Makanya ini saya ingin mengajak sebenarnya nanoteknologi ini sebenarnya menjadi kata kunci ya. Makanya ini orang Korea segera, presiden Korea itu mengatakan go nano or die. Makanya dia mengandungkan or die daripada mati. Makanya dia nano gingseng dari Korea gitu ya. Keindah-keindah sana, nano temulawak, nano kopi, dan lain sebagainya. Di mana, hadirin sekalian ini kalau kita memandang kembali ya, apa namanya, istilahnya kekayaan alam kita ini menjadi satu yang, sesuatu hal yang bisa, aset yang harus kita kelola dengan bijak ya. Mungkin sedikit bisa kita ceritakan, apa namanya, pengalaman kami, sukadukanya adalah mengembangkan nanoteknologi. Bisa di-start videonya. Ini mungkin cerita Project Z, saya namanya kalau di Jepang ada Project X, kita Project Z. Jadi ini tim kami, kalau dilihat, kita ini timnya ya, tim asal-asalan lah ya, sekenanya. Setelah kita meeting-meeting, kita datangin, apa namanya, industri-industri daerah, industri IKM, IKM, bagaimana teknologinya, mungkin sangat menyedihkan. Tapi tidak ada masalah, kita pun menyedihkan juga masalahnya. Jadi tidak khawatir. Yang penting adalah inputnya, outputnya ya kan. Ini bagaimana menangkap, apa, apa namanya, gas ya. Sehingga kita membuat jadi nanopartikel seperti ini, alhamdulillah kita berhasil membuat nanopartikel yang harganya mungkin bisa sampai 500 ribu per kilo ya. Nah ini kita juga mendesain, membuat peralatan-peralatan di Indonesia, kita membuat peralatan sendirilah, gak usah beli harus mahal-mahal ya. Ini ada produk, kami punya 11 patent yang kami sudah kami jual ke beberapa, bahkan ini kami jual ke Malaysia, teman-teman Malaysia riset peneliti membeli alat-alat kami. Ini ke skala yang besar, 2 ton, kami buat. Ya ini produk-produk kita punya berbagai macam, apa namanya, powder yang kita buat ya, ke arah sini, dan ya kira-kira banyak ya yang kami lakukan. Ini ada beberapa industri yang sudah masuk bersama. Kemudian untuk mensolosiasikan kami mendirikan masyarakat nano ya, di mana teman-teman bisa bergabung di situ. Ini kita membuat profil 100 doktor nano. Kita juga mengikuti sebagai wakil dari Indonesia di luar negeri. Ini kita melakukan MOU dengan Rektor ITS, sekarang Pak Nuh, Pak Menteri. Ini dengan UI, dengan berbagai macam universitas, dengan perusahaan sinergi, kemudian dengan Dekan Undip, kemudian dengan Rektor Undip juga. Jadi banyak kita, ini ada dengan industri yang mau memenuhkan ini kita, di kita. Jadi saya pikir demikian bagaimana kita membuat cara padang. Terima kasih. Terima kasih.